Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melihat tugas Mengejakan tugas dan menyerahkan tugas di Google Classroom Hal ini saya lakukan karena Banyaknya pertanyaan dari anak-anak Tentang bagaimana sih Pak Guru cara untuk Mengejakan tugas di Google Classroom Masuklah ke dalam kelas di Google Classroom Kemudian perhatikan yang ada di kotak merah Itu adalah tugas yang belum dikerjakan Kemudian ini adalah kalender atau jadwal Kemudian ini adalah folder yang bisa dilihat di Google Drive Kemudian silakan masuk ke dalam kelas Nah ini adalah tampilan forum yang ada di kelas Nah yang paling atas ini adalah apabila kalian ingin memosting Atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan di forum Kemudian ini adalah tugas yang baru saja diberikan oleh Guru Nah kemudian ini adalah pengumuman tentang daftar hadir Kemudian ada sembilan komentar Nah biasanya absen saya suruh menulis disini Nah komentarnya ada sembilan disini Nah kita periksa Nah ini yang paling bawah ini salah ya Jadi yang atas-atasnya itu sudah benar Tapi yang paling bawah ini salah Jadi ikuti saja format yang ada di pengumuman tersebut Nah ini dibaca kemudian diikuti Kemudian kita lanjut ke yang begini adalah anggota Jadi kita bisa melihat siapa saja yang ada di dalam kelas Teman-teman kita siapa saja Kemudian gurunya siapa saja Jadi kita tidak bisa melihat nama kita sendiri disini Kita hanya bisa melihat nama guru dan nama teman-teman kita Selanjutnya kita akan melihat tugas yang diberikan kepada kita Jadi kita lihatnya di tugas kelas Ada beberapa cara untuk kita dapat masuk ke tugas kita Yaitu dari pengumuman di forum Kemudian dari sebelum kita masuk ke kelas Kemudian juga dari tugas kelas Kita dapat memilih mana tugas yang ingin kita persiakan Nah dalam video kali ini Saya akan masuk ke tugas melalui Nah ini Lihat tugas Anda Karena disini bisa melihat status tugas Ditugaskan artinya ada tugas yang harus dikerjakan Dan belum terlambat Tidak ada artinya kamu belum menyerahkan tugas Dan kamu melebihi tengkat atau batas waktu yang ditentukan Tetapi masih bisa mengumpulkan 100 per 100 artinya kamu mendapatkan nilai 100 Kemudian selesai terlambat berarti kamu menyelesaikannya terlambat Nah dari sini kita juga dapat menyaring atau memfilter Mana yang mau kita lihat Contohnya kita mau lihat yang ditugaskan Jadi kita nanti pilih yang ditugaskan Kemudian kita lihat disitu Ada dua tampilan yaitu ditugaskan dan tidak ada Tidak ada masuk ditugaskan Tetapi nanti kalau dikerjakan Dikirimkan nanti isinya adalah terlambat Kemudian kalau yang dikembalikan dengan nilai Nanti pasti ada nilainya Kalau yang tadinya mengerjakan tidak terlambat Ya tidak ada tulisannya terlambat Tapi kalau yang terlambat Pasti akan ada tulisan selesai dan terlambat Kemudian tidak ada berarti ini nanti isinya adalah Hanya tugas yang tidak dikerjakan tepat waktu Ya tugas-tugas yang berstatus tidak ada Itu tetap dikerjakan walaupun terlambat Karena nanti kalau tidak dikerjakan Ya tidak akan dapat nilai Kita dapat melihat tugas kita Lebih detail juga dari sini Nah ini Selama kita belum mengerjakan IPS Kita lihat IPS Kalau tidak jadi kita boleh pilih silang Kalau tidak jadi kita boleh pilih silang Kemudian Kalau jadi kita tetap pilih lagi IPS Kemudian Kita lihat detail Ya kita lihat detail Nanti setelah kita lihat detail Kita akan diarahkan ke tempat dimana soal itu berada Atau tugasnya berada Nah ini adalah tugasnya dapat kita lihat Nah disini ada tulisan 100 poin Nah 100 poin itu maksudnya nilai maksimalnya nanti adalah 100 Nah kemudian disitu ada tambah komentar kelas Ini adalah komentar nanti yang ditampilkan di kelas Khusus untuk tugas ini Jadi komentar-komentar yang khusus untuk tugas ini Kita becah mengisinya Ini disampaikan supaya nanti ada timbal balik antara guru dengan siswanya Dan apa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh siswa tentang tugas ini Nah ini sudah kelihatan satu komentar kelas Jadi kita bisa melihat siapa yang berkomentar di kelas Ada pertanyaan apa yang ada di kelas Kemudian juga jangan lupa perhatikan dan baca baik-baik petunjuk umum Karena ini sangat membantu Kesuksesan dalam mengerjakan tugas Jadi supaya tugasnya terarah Tugasnya mampu untuk dikerjakan semua Dan tidak salah nanti pada saat mengumpulkannya Dibaca baik-baik Kemudian kalau kita butuh mengkopi Kita bisa tekan lama Kemudian kita salin Kita block istilahnya kita block Kemudian kita salin Supaya nanti kita tidak usah mengetik ulang Karena itu nanti diperlukan Nah Ini ada materi yang harus dibaca Jadi Baca dulu Jangan sampai dilewatkan Nanti tiba-tiba mengerjakan soal Tanpa kita melihat materi Nanti kacau Nah materi ini kalau terlihat kecil Bisa kita perlebar Dengan kita perlebar Dengan dua jari kita Kita buka Sampai bisa terbaca Nah ini Kalau segini kurang terbaca Ya diperbesar lagi Kemudian ini juga bisa diperkecil Kembali Bisa diperkecil kembali Dengan mencubitnya Kemudian Kalau kita mau ke lembar selanjutnya Itu di sebelah kanan Ada tanda panah Ke kanan kita klik Nah Kalau mau kembali Berarti kita yang sebelah kiri itu Kita klik Nah karena ini Latihan kita pakai yang ke kanan Terus ya Supaya semuanya Terlihat Nah Kemudian kalau ada perintah Baca materi Ya materinya dibaca Materi ini nanti bisa dalam bentuk gambar PDF Maupun yang lain Nah kemudian sampai disini Ini tidak bisa dibuka Kalau tidak bisa dibuka Kita keluar dulu Itu ada tanda panah Di kanan Ya di kiri atas Itu kita klik Untuk kita keluar Kemudian Nah disini ada soal IPS negara-negara A Itu kita klik Itu adalah soalnya Yang saya berikan Dalam format Google Form Ya Nah token yang tadi itu di copy Ini bisa kita pastikan disini Ya dengan cara Kita tekan agak lama Kemudian Ada muncul tempel Kita tempel disitu Kemudian kita isi Semuanya Identitas Kemudian apa yang ditanyakan disitu Kita isi Berikutnya Nah Ini sudah muncul soal Sudah muncul soal Soal ini dikerjakan Dengan memilih Tinggal klik aja Mana yang kita pilih Tapi baca dulu soalnya Baik-baik sebelum memilih Supaya tidak salah Nah kita kejakan semua Kemudian jangan lupa Kalau sudah mengejakan Kita cek kembali Jangan sampai nanti Ada soal yang terlewatkan Tidak terjawab Karena kalau tidak terjawab Atau jawabannya salah Nanti ya Yang jelas Nilainya juga akan berkurang Kemudian Ini Isian Jadi ini Diketik Jawabannya Nah ini nanti Tidak bisa diperiksa otomatis Nanti akan diperiksa sendiri Oleh guru Jadi nanti akan diperiksa Kembali oleh gurunya Secara manual Jadi kalau yang Pilihan ganda Bisa secara otomatis Dapat nilai Silahkan diisi Saran dan pendapat Nah apabila Di akhir soal itu Ada saran dan pendapat Jadi soalnya itu Bagaimana Sulit kah Kurang menarik kah Atau lain sebagainya Supaya Dapat diperbaiki oleh guru Nah kemudian Kalau sudah selesai semua Sudah terakhir Kita pilih kirim Nah setelah kita kirim Nah Kita dapat melihat Sekor kita Kita lihat Sekor kita Bagaimana Sekor kita Nah kita dapat nilai 70 persatus Berarti nilai kita Berarti 70 persatus Itu baru nilai Pilihan ganda Belum nilai yang isian Yang isian Nanti akan Di Periksa manual Oleh guru Nah Itu tadi Cara Kita melihat Status Dan cara kita Mengerjakan Soal Selanjutnya Kita akan Menyerahkan tugas Menyerahkan tugas Ini bisa kita Lakukan setelah Kita Mengerjakan tugas Jadi disini Kita Sudah Kita Masih Sebenarnya Kita bisa Masuk lagi Ke kelas Tanpa harus Login lagi Jadi langsung Masuk ke kelas Nah tetapi ini Saya mau Masuk lewat Setelah Saya mengerjakan Tugas di google form Disitu ada Formatnya Saya lewat Disitu Saya Disini harus Memasukkan Nama Email Dan password Email Yang saya gunakan Untuk masuk Kedalam kelas Nah Kemudian disini Saya Langsung Diarahkan Ke Tugas Nah Tugas Disini Walaupun saya sudah Mengerjakan Tetapi Status saya Tetap Masih Ditugaskan Kenapa Begitu Ya Karena Saya Belum Menyerahkan tugas Nah Bagaimana Kita akan Supaya Status kita Berubah Sebenarnya Kita tinggal Mengetik Tandai Sebagai Selesai Berarti Kita sudah Selesai Mengindahkan tugas Kemudian Ditugaskan Akan berubah Menjadi Diserahkan Berikan Komentar Disini Apabila Memang Kesulitan Atau Ada Pertanyaan Atau Ada Pendapat Tentang Tugas Ini Jika Tugasmu Membutuhkan Lampiran Atau Foto Tentang Tugasmu Kamu Bisa Mengklik Tambah Atau Buat Sebelum Kamu Mengirim Tugas Kamu Pilih Tambah Atau Buat Kemudian Pilih File Kemudian Jangan Lupa Siapkan Foto Foto Sebelum Ini Dibuat Kemudian Pilih File Dari Perangkat Anda Kemudian Cari Di Penyimpanan Biasanya Penyimpanan Telepon Biasanya Kemudian Kalau Untuk Foto Biasanya Tersimpan Di DCIM Di Folder DCIM Ini Diklik Disitu Ada File Folder Kamera Folder Kamera Juga Diklik Kemudian Pilih Gambar Mana Atau Tugas Mana Yang Akan Dikirimkan Atau Yang Akan Dilampirkan Kemudian Diklik Juga Setelah Itu Kalau Ingin Ada Dua File Atau Lebih Tambahkan File Kemudian Kalau Sudah Baru Di Upload Tunggu Prosesnya Sampai Selesai Dulu Akan Membutuhkan Waktu Beberapa Saat Sampai Foto Kita Ter Upload Nah Disini Status Ditugaskan Masih Tetap Karena Kita Baru Saja Baru Hanya Meng Upload Kemudian Kalau Kita Menambahkan Kita Tambahkan Atau Buat Lagi Kalau Mungkin Ada File Bentuk Yang Lain Kemudian Ini Adalah Tombol Serahkan Nah Inilah Tombol Yang Kita Klik Untuk Kita Menyerahkan Tugas Kemudian Ini Juga Tulis Komentarnya Berikan Komentar Apabila Ada Masalah Atau Ada Sesuatu Hal Yang Sifatnya Pribadi Jadi Ini Pribadi Kepada Guru Nah Dengan Lupa Langsung Dikirim Nah Selanjutnya Kalau Sudah Kita Kita Lihat Dulu Sedang Dari Atas Kita Cek Dulu Apakah Dengan Datanya Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Semua Semua Sudah Siap Kemudian Kita Klik Serahkan Untuk Menyerahkan Tugas Ini Kepada Guru Kemudian Klik Lagi Serahkan Kemudian Kemudian Tombol Serahkan Akan Berupa Menjadi Batalkan Pengiliran Anak 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 Bisa Membatalkan Pengiliran Kalau Itu Tidak Benar Datanya Kemudian Statusnya Menjadi Diserahkan Kemudian Kita Keluar Dari Kita Klik Tuh Kemudian Kita Klik Kelas Sampai Disini Coba Kita Lihat Tugas Kelas Apakah Sudah Ada Yang Berubah Langsung Kita Klik Lihat Tugas Anda Kemudian Setelah Tugas Anda Kita Klik Kita Akan Melihat Nah Ini Sudah Berubah Menjadi Diserahkan Artinya Tugas Yang Tadi Sudah Ditugaskan Sudah Diserahkan Kepada Guru Untuk Dipe Sa Kemudian Yang Tidak Ada Ini Tolong Segera Dikerjakan Walaupun Terlambat Supaya Dapat Dinilai Oleh Guru Kemudian Kita Keluar Nah Lasku Untuk Melihat Nilai Kita Kita Masuk Lagi Kedalam Kelas Kemudian Kita Lihat Lihat Dulu Forum Jangan Lupa Dilihat Lihat Dulu Ada Informasi Apa Di Forum Jangan Lupa Isi Data Absent Kemudian Setelah Itu Kita Ke Menu Tugas Kelas Kita Klik Kemudian Lihat Tugas Anda Nah Tugas Secara detail Kita Klik Kita Lihat Ini Ada Tiga Komentar Kan Disini Nah Komentarnya Dibaca Kalau Ada Apa-apa Nanti Tinggal Kita Perbaiki Kemudian Kemudian Juga Bisa Melihat File Apa Yang Sudah Kita Kirimkan Kemudian Kita Kembali Lagi Kemudian Sekarang Kita Lihat Secara Detail Ya Lihat Secara Detail Nilai Kita Nah Disini Ada Nilai 85 Per 100 Ini Berarti Nilai Kita Adalah 85 Kemudian Disini Ada Dua Komentar Kelas Kalau Tadi Komentar Pribadi Ini Komentar Kelas Nah Di Komentar Kelas Kita Bisa Menambahkan Komentar Tentang Yang Umum Untuk Di Kelas Apa Saja Boleh Yang Mending Umum Di Kelas Tentang Tugas Ini Nah Kemudian Kita Kembali Lagi Nah Ini Sudah Berubah Komenternya Yang Tadi Dua Menjadi Tiga Dalam Komentar Kelas Nah Kemudian Statusnya Sekarang Kalau disini Yang tadi Ditugaskan Diserahkan Sekarang Menjadi Dinilai Kemudian Kalau ada File Yang Salah Kita Bisa Menghapus Disini Kemudian Kita Bisa Mengganti Atau Dengan Menambahkan Atau Membuat Yang Baru Lagi Kemudian Kita Kirim Ulang Nah Kirim Ulang Jangan Lupa Lihat Komentar Komentar Yang Ada Siapa Tahu Ada Perbaikan Yang Harus Anak Lakukan Nah Tulisnya Disini Kalau Tidak Ada Jawab Terima Kasih Pak Guru Saya Akan Rajin Belajar Kemudian Dikirim Kemudian Biasakan Lihat Komentar Dulu Supaya Tahu Masukan Masukan Atau Apalah Dari Pak Guru Atau Ibu Gurumu Kemudian Kalau Sudah Semua Sudah Jelas Sampai Disini Sekarang Kita Keluar Dan Semoga Video Yang Saya Bagikan Ini Dapat Bermanfaat Dan Dapat Menambah Semangat Belajar Anak Nah Ini Untuk Melihat Daftar Tugas Baik Yang Sudah Kita Kerjakan Selesai Ya Itu Pilih Selesai Kemudian Kalau Yang Belum Selesai Pilih Di Daftar Tugas Ya Ya Di Daftar Tugas Nah Di Daftar Tugas Ini Ada Satu Tugas Yang Belum Selesai Yaitu IPA Energi Listrik Bagian Satu Gejala Kelistrikan Nah Itu Dikerjakan Walaupun Terlambat Silahkan Dikerjakan Tidak Masalah Yang Bermasalah Adalah Tidak Mengerjakan Sehingga Tidak Dapat Nilai Ya Terima Kasih Itu Jajah Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Dapat Membantu Dalam Proses Belajar Online Belajar Jarak Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum